Intro Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Umur hanyalah angka, kalimat itu memang menjadi langka karena disempatkan hanya bagi mereka yang mampu tampil produktif di usia yang tak lagi muda Kebugaran, kecepatan, hingga power yang dimiliki seakan tak hilang dalam dirinya Ya, salah satu dari mereka dialah Ilyas Pasojovic yang mampu melesatkan 23 gol pada musim lalu pada usianya yang sudah menginjak 34 tahun saat itu Wow! Nah, kali ini nanti Minutes akan membahas perjalanan karir Ilyas Pasojovic dari awal karir hingga sekarang So, let's check this out! Keberhasilan menjadi kampion Liga 1 2021-2022 bersama Bali United nyatanya semakin manis terasa Sebab di musim tersebut, Ilyas Pasojovic juga sukses menyandang gelar pencetak gol terbanyak di Liga 1 Catatan itu pun menjadi torehan pertamanya sepanjang berkarir di Indonesia sejak 2011 silam Moncernya Pasojovic dalam melakoni perannya sebagai seorang striker tak serta-merta muda diarai begitu saja Perjalanan panjang dalam karirnya yang penuliku menjadi motivasinya sehingga bisa mencapai di posisinya sekarang Memulai karir sejak tahun 2002, Ilyas Pasojovic sudah pernah menelan pahit manisnya menjadi seorang pesepak bola profesional Ya, jauh sebelum datang ke Indonesia, Ilyas Pasojovic lebih dulu berkarir di negara asalnya Serbia Ketika itu, ia bergabung dengan FK Vosfadinal pada tahun 2002 Di klub tersebut, Ilyas Pasojovic ternyata pernah satu tim dengan Milos Krasik, mantan gelandang Juventus Ketika itu, eks gelandang serang timnas Serbia itu juga sedang meniti karir sepak bolanya Lalu di pertengahan tahun, dia mendaratkan pilihan ke klub Sudjeskaniksik yang merupakan klub legendaris Montenegro Di klub ini, Spasojovic mulai moncer dengan mencetak 7 gol dari 17 pertandingan Nah, setan berselang tepatnya Juli 2006, dia memutuskan untuk pindah ke klub CSK Pivara Serbia Diketahui, Spasojovic mulai rajin berpindah-pindah klub seperti Dinamo Tbilisi, Armenia Belovar, Lipsajas Metalworks hingga Trikala Yunani Hingga pada akhirnya, Spasojovic berlabuh ke Indonesia Sudah malang melintang ke sejumlah negara, Ilyas Pasojovic cukup nyaman berkarir di Indonesia Bagaimana tidak? Hal tersebut diketahui dari perjalanan karir sepak bolanya selama di tanah air Tercatat sejak kedatangannya ke Indonesia pada tahun 2011, Ilyas Pasojovic sudah bermain di 7 klub berbeda selama di tanah air Ia menerdatangani kontrak pertambahnya di klub Bali-Devata pada Januari 2011 Bertahan setengah tahun di Bali-Devata, Spasojovic berlabuh ke PSM Makassar pada Oktober 2011 Musim pertamanya dengan PSM Makassar yang memantapkan diri sebagai top scorer klub karena mencetak 14 gol Rincianya 10 gol di Indonesia Premier League dan 4 gol di Piala Indonesia Sejak itu, dia diketahui mulai berpindah-pindah klub di Indonesia Berselang 2 tahun dirinya pindah ke Mitra Kukar sebelum akhirnya beranjak ke Persi Samputra Samarinda Dari situ, Yahijra ke Persi Bandung sempat mencoba peruntungan di Malaysia Ilyas Pasojovic kembali ke tanah air pada tahun 2017 Ia bergabung bersama Bayangkara FC ketika itu Tak perlu menunggu waktu lama, Ilyas Pasojovic langsung mengantarkan Bayangkara FC menjadi kampion Liga 1 2016-2017 Kemudian pada tahun 2017, ia hijrah dari Bayangkara FC menuju Bali United hingga sekarang Nah, bersama Bali United, karir Ilyas Pasojovic pun tambah moncer Pada musim 2018-2019, ia mampu mengantarkan Bali United jadi juara Liga 1 Kemudian trofi ketiganya ia rai bersama Bali United di musim 2021-2022 Sementara karir Spaso di tim Nas tidak semoncer di klub Bahkan ia tidak diberi kesempatan kepada Asien Taeyong Karena kemampuannya dinilai tidak cocok dengan skema yang ia terapkan Sontak hal tersebut menjadi pembuktian bagi Spaso bahwa dirinya masih layak Salah satunya pada laga Bali United vs Dewa United Yang juga menyisakan kenangan manis bagi striker Bali United Ilyas Pasojovic Pada laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023 hari Sabtu 10 September kemarin Nah, dalam laga itu, Spaso berhasil kembali menunjukkan kualitasnya sebagai striker tajam di Indonesia Pemilik nomor punggung 9 ini menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan Bali United atas Dewa United Spaso menyumbangkan hat-trick untuk melengkapi pesta 6 gol tanpa balas Serdadu Tridato Di kandang sendiri, Stadion Kapten Iwa yang ditagi ahnya Torean hat-trick tersebut tentu sangat spesial bagi pemain berpostur 187 cm itu Sebab selain mampu membuat Bali United menang Tetapi ini menjadi kali pertamanya mencetak 3 gol dalam satu pertandingan bagi Serdadu Tridato Selama 5 musim memperkuat Bali United sejak tahun 2017 3 golnya kegawang Dewa United kemarin menjadi kali pertama Spaso Javik mencetak hat-trick bagi Serdadu Tridato Semakin spesial torren hat-tricknya tersebut, sekaligus menjadi hadiah ulang tahun yang sempurna untuknya Hari Minggu 11 September 2022 Tepatnya pada tanggal 11 September 2022, Spaso Javik bertambah usia menginjak 35 tahun Meskipun berhasil tampil agresif, striker kolektor 3 gelar juara Liga 1 ini sadar bahwa pencapaiannya ini terjadi berkat dukungan penuh dari rekan-rekannya Lebih lanjut torren hat-trick Spaso Javik kegawang Dewa United ini Sekaligus menambah pundi-pundi golnya di BRI Liga 1 2022-2023 Dari total 9 penampilan bersama Bali United, Spaso telah mencetak 7 gol Tidak hanya itu tambahan 3 golnya ini juga semakin mengukukannya sebagai top scorer sepanjang masa Liga 1 Dengan total 68 gol Nah itulah tadi salah satu kisah perjalanan karir masing gol Indonesia yang belum habis masanya Kerja keras hingga berujung pada pembuktian menjadi pelajaran bagi kita Bahwa tidak ada yang tidak mungkin selagi kita terus berusaha Nah menurut kalian kisah siapa lagi nih yang akan kita ulik? Tuliskan jawabannya di kolom komentar See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax